hmmm ini untuk kita masak lagi Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka kamu suka ayam kecap? enak siapa yang lapar mau makan? yaaah bentar yaa makanannya masih panas nah mau matiupin dulu yaa huri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim malusakkan sabana hmmmm hmmmm huri hmmmm hmmmm hmmmmmm 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 nah ini kita udah selesai sarapan langsung kita belanja daging halal di supermarket Turki khasnya adalah mereka selalu jual daging-dagingan yang dijamin halal nah disini aku mau beli ayam aku bakal beli 100 potong yaa karena aku mau masak nih spesial di vlog kali ini aku mau bikin ayam kecap spesial hei asya asya hei mau masak ya asya ya lanjut kita belanja lagi aku juga mau bikin tumis buncis tempe kecap jadi langsung ke supermarket belanda untuk beli buncis yang udah dipotong-potong untuk menghemat waktu ketika masak lalu kita ambil tempenya juga dari sini tempenya organik yaa hey guys welcome back to my channel with me Nanda & Hasha so kita baru selesai sarapan tapi ngomong-ngomong buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku dan buat kamu yang belum subscribe please banget ya guys tolong di subscribe dulu biar kita makin semangat bikin videonya makin rajin ngevlognya oke temen-temen di vlog kali ini ini kan bulan Agustus ya selalu mengingatkan aku kepada perayaan 17an hari kemerdekaan Indonesia nah makanya aku di vlog kali ini mau masak besar nasi ramen 40 porsi untuk student Indonesia dan beberapa perwakilan staff dari kedutaan besar Indonesia di Belanda yang beralamat di kota Denha mereka dateng ke Utreh acaranya besok tapi aku masaknya dari sekarang karena ini masak besar jadi aku bener-bener mau mempersiapkan nah menu yang akan aku masak kali ini adalah nasi rames dengan menu ayam kecap dan juga tumis tempe buncis juga dengan kecap pastinya kecapnya aku pakai kecap bango ya guys karena kecap bango ini adalah kecap legendaris warisan nenek moyang kita untuk mendapatkan rasa yang gurih, manis, lezat yang gak ada tandingannya kenapa aku pilih ayam kecap karena kalau kalian ngikutin vlog masak untuk tetangga dari 3 tahun yang lalu lah aku bikin vlog masak untuk tetangga aku selalu pakai memang kecapnya kecap bango ya guys makanya waktu beberapa hari lalu aku udah ke toko Asia yang bener-bener lengkap untuk beli kecap bango ini nanti setelah masak ya aku bakalan siapin makanannya karena besok kita akan undang 40 orang guys jadi aku bakal masak yang 40 porsi gimana nih hasil mama challenge banget ya masak 40 porsi dengan anak bayi umur 8 bulan yang super aktif ini jadi kita lihat aja ya guys kita bismillah mudah-mudahan semuanya selesai tepat waktu dan juga pastinya rasanya enak kita bakalan mukbang dengan kira-kira 40 orang Indonesia yang terdiri dari student karena pas kemarin aku bikin bagi-bagi rendang di hari raya idul adha itu aku kayak mereka tuh happy banget gitu dapet makanan gratis dan makanan Indonesia yang rasanya autentik gitu guys karena setelah itu aku begini pikir ya seru juga ya kayaknya kalau misalnya kita kumpulin lagi student-student ini kita makan-makan mukbang mungkin nantinya kita juga bakal ada lomba-lombaan tapi kita lihat cuaca besok tapi pasti kita bakalan masak dulu resep legendaris dari kecap bango ini dan kita bakal bagiin mukbang ke mereka semua halo om tante let's go kita masak terus om tante kita masak yaa halo om tante kita udah di dapur mama mau dibantuin masaknya sama Hasha ya Hasha ya iya oke oke guys so aku udah belanja ini bumbu-bumbunya lagi aku siapin lagi mau aku giling pakai food processor terus ini ayamnya aku beli ayamnya 100 potong ya guys untuk 40 orang jadi kalau nanti orang mau nambah bisa makan um tante yuk ni yuk 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 kenapa sayang między ini juga ada bahanya tempe 3 guys akhirnya aku taruh sini ya karena tadi dia agak sedikit drama jadi kita mau lanjut ya proses masaknya kita mulai dengan mm persiapkan bumbu-bumbu ya guys ini bumbu-bumbu semua harus aku giling dulu tapi kalau kalian yang udah tahu siapa aku kalian taulah ini bumbu ajaib aku ya kalau kalian penasaran gimana cara bikin detailnya ada vlognya dibawah di deskripsi ini ada tomat ada buncis ada tempe tempenya aku ada tiga tadi aku mau beli lebih tapi ternyata enggak ada lagi di supermarketnya Nah itulah makanya kita harus bersyukur kalau di Indonesia dapat tahu tempe gampang ya pokoknya barang-barang Indonesia yang menurut kita itu barang-barang di pasar yang gampang didapatkan di Belanda dengan harga yang menyesuaikan gitu artinya harganya juga mahal di sini dan belum tentu banyak dijual gitu teman-teman dan ngomong-ngomong kenapa aku memilih menu ayam kecap ini karena memang ayam kecap adalah salah satu makanan favorit orang-orang Belanda ini tuh hampir di semua restoran Indonesia pasti ada menu ayam kecap ya guys jadi memang resepnya mendunia banget dan untuk mengingatkan kita kepada resep asli Indonesia untuk obat kangen makanan Indonesia jadi aku bikin nasi rames buat makan besok dengan para student Indonesia Oke guys jadi pertama yang kita giling itu kalau alat penggiling atau food processor yang masih bersih itu kita harus pakai kemiri karena kemiri kalau alatnya udah basah itu dia ngegilingnya kurang bagus ya guys sekarang kita giling kemiri oke dan sekarang terus sekarang kita mau kupasin bawang bawang merah sama bawang bombay bawang bombaynya giling semuanya ya guys guys sekini dulu guys ini bumbunya semua udah aku giling jadi nanti kalau kurang tinggal ada bawang bombay lagi ya dan ini wastafelnya udah aku bersihin nanti kita bakal cuci ayamnya disini barusan aku terpaksa taruh hasya di ruang tamu dan minta tolong papanya untuk break kerja dulu karena papanya masih WFH karena dia matanya keperihan guys kasihan tadi bawang-bawang banyak pedes banget hey hasya hahaha mau baduin mama ini ya mau bantuin mama masak ya dede ya hey ya 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 oh oke papanya hasya makanan cikinya hasya katanya cikibaby ya sayang ya dia udah bisa diri tadi papa bilang hasya udah bisa diri ya coba lihat coba lihat mama show it dan katanya hasya udah bisa Bicara diri om Tante Hace udah bicara diri ya Pinter ya Umur 8 bulan sudah bisa berdiri tegak Tidak pakai pegangan Ya Hurray Nah ayamnya ini aku campur ya Paha sama sayap Gede banget Ini semua ya guys kita cuci bersih Oke sekarang kita Siap masak ya kita ngelain dulu Apinya dan ini bumbu-bumbunya Ya guys Ini ayamnya Sudah bersih Sekarang kita taruh Minyak goreng untuk menumis bumbu Terus kita bisa masukin Bumbunya bumbu ajaib Kita tumis sampai harum Jangan lupa daun salam guys Aku pakai Satu kali masak Tiga lo lembar daun salam Nah sekarang dengan tangan yang sudah bersih Kita bisa masukin ayamnya Bumbunya juga sudah harum ya Ketika semuanya sudah meresap Ini kita masukkan kecap bangonya ya guys Karena memang Kunci kelezatan Dan kenikmatan dari Makanan yang bumbu kecap itu ya Ada di kecapnya Kayaknya itu aku selalu pakai kecap bango Dari masih tinggal di Indonesia Tinggal di Belanda Ini cari ya kecap bango Nah buat bunda-bunda di rumah Yang suka bingung kan Mau masak apa Bisa juga loh Cari inspirasi resep Di www.bango.co.id Slash reseplegendaris Setelah kita memastikan Kecapnya sama bumbu tumis Yang sudah meresap Kita tinggal tambahkan bumbu tambahan Yaitu kalau disini Aku pakai lada bubuk Sedikit ketumbar bubuk Dan aku tambahkan sedikit lagi garam Juga kaldu ayam bubuk Guys ya Kloter yang kedua Karena ini masih ada setengahnya guys Dan sekarang sambil aku Nungguin dulu si ayam kecapnya itu Aku mau potongin tempe Buat buncisnya ya Ya aku udah mulai sih Potongin barusan sebentar Ini potongnya jangan terlalu tipis Karena takutnya nanti hancur Untuk ditumisnya Jadi potongannya seperti ini aja Ukurannya Seperti ukuran 2 ruas jari ya Sekarang Kloter yang kedua Yang kita tuangin Kecapnya Oke 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 tempenya udah selesai Kita potong-potong Sekarang kita mau potong-potong tomat ya guys Jadi biar ada warna Merah-merah tomatnya Dan ada rasa seger-seger manisnya juga Dengan tomat Ditumis Buncis tempe kecap Seperti bulan sabit aja ya Kira-kira 1 tomat Potong 8 Disambil ayam kecapnya Masih di kompor Untuk meresap Bumbunya dan kecapnya Nah sekarang kita masukin tempe Kair fryer Biar nanti tempenya diharapkan Tidak hancur Sekitar 10-15 menit Minyak gorengnya Nggak sama seperti kita ngegoreng Di kompor ya guys Jadi sedikit aja Terutama 10 menit dulu Terus abis itu nanti kita aduk Pake Apa Sutil gitu Biar merata mateng tempenya Tempenya juga sudah Tergoreng dengan air fryer Jadi kita masukin Setengahnya Masukin sini Peres Dan kita oseng-oseng nanti Setelah semuanya maten Oke Sambil aku masak Seperti biasa ya guys Aku mau kasih Hasyah makan siang dulu Kita makan lagi Ya makannya masih sama Kayak tadi sarapan ya Bismillah Hirohman Hirohman Banyak Bima Rosatana Wakina Azabana Bentar Ini nak Bismillah Makan ya Nih Nyam-nyam-nyam Hmm Ya Nih yang tadi Nggak abis Hehehe Hehehe Yeah Oke guys Anaknya udah selesai makan Udah bobo siang Dan sekarang Ini udah bisa kita angkat ya Clotter yang pertama Clotter yang kedua Masih proses Oke Sekarang kita pindahin Dan aku pastinya Sudah Tes rasa Menurut aku ini udah enak Guri Makin capit aja Ini kalian bisa lihat sendiri dong Warnanya tuh cantik banget Bener-bener kecap banget Juara banget Kita pindahin Satu-satu Lihat tuh Warnanya Ya ampun Tuh Matang sempurna Udah bikin miller banget deh ini Hmm Tuh ya Kita taruh sini Oke guys Sekarang kita masukin Clotter yang ketiga ya Bumbunya sudah ditumis Kita masukin Oke Cukup guys Alhamdulillah Iya Kita Boleh masukin Kecap bangun Lagi Nah ini tunggu meresap Tunggu mendidih dulu Baru Nanti Kita boleh tambahin kecap Kalau ternyata Warnanya masih kurang hitam Coba lihat Ini ya ampun Sudah cantik Merona Mempesona Karena memang kecapnya ya Terletak Kuncinya Di kecap bangun Ya guys Kita pindahin ya Satu-satu tuh Sini Jadi nanti malam Kita masukin kulkas Baru besok kita hangatin lagi Pake Microwave Guys Abis beberes dapur dulu Inilah semua Seratus Potong Ayam Kecap Nah tuh ya Warnanya cantik banget Ini bumbu-bumbunya Dipesahin Sengaja Biar nanti Tinggal disiramin ke atas Nasi Kalau suka yang berkuah-kuah Terus Ini Kita siap Masak Dapur udah bersih lagi ya Ini real Setengah Jadi kalau misalnya kurang Aku udah ada cadangan Yang baru Yang ada juga yang botol lama Ya Toi Botol lama udah juga Cuman udah belepotan Jadi aku Nggak mau tanganku kotor Aku sengaja beli yang baru Dua botol kemarin Oke guys Sekarang kita Mau masak buncisnya Untung hasya masih tidur ya Malusan aku intip Ini Bumbunya gampang banget Bumbunya tuh sama Seperti yang tadi Aku bikin ayam kecap Oke Terus aku pakai tomat Warna merahnya Manis-manis Terus aku pakai Nggak pakai ketumbar ya Kalau untuk Tumis buncis Tempe kecapnya Jadi pakai lada Penyedap Kecap bango Pastinya Karena memang kuncinya Itu ada di kecapnya Jadi kita nggak perlu Terlalu banyak Tambahin Bumbu Yang lain Cukup pakai kecap Juga udah enak Dan pasti garam ya guys Garamnya juga sedikit aja Jadi sekarang Bisa kita masukin Buncisnya Untung di Belanda Juga ada sayuran Yang siap dimasak ya Ini juga menghemat Waktu dan tenaga Untuk bersihin Dan potong-potong Buncis Sekarang kita masukin aja Ini udah dicuci juga ya guys Jadi terjamin Bersih Jangan takut Aku masukin Dua kantong buncis Dan juga Tempe Secukupnya Kayaknya seperempatnya aja Disini setengahnya ya Karena kita Ini tempennya kan Udah mateng ya guys Jadi tinggal Masak buncisnya aja gitu Dimatengin Terus kalau kalian mau cepat Kita juga bisa Tambahin air panas Untuk tumis buncisnya Nah dari sini Sambil kita tambahin Bumbu-bumbunya Ini aku punya Lada Penyedap Atau paldu ayam Garam Air panas mendidih Ya pakai water cooker Dan Yang paling penting dong Kecapnya Kita tambahin langsung Biar dia Mendidih dan meresap Dengan rasa kecap Kecap manis Bang Anak siapa yang ketiduran Lagi nyanyi-nyanyi Asho Ya udah dua kali Bobo Pinter ya nak ya Kalau kau suka hati Tepuk tangan Setelah 25 menit Buncisnya udah maten ya guys Tinggal koreksi Tinggal koreksi rasa aja Kalau kalian Kurang yakin Mau ada yang ditambahin Kecapnya Garamnya Atau penyedapnya Oke Oke guys Cloter yang pertama Sudah beres ya Ini kalian bisa lihat Wah Sekarang tinggal kita pindahin aja Aku punya tempat agak besar Segini Cuma satu-satunya Guys Jadi kita pindahin Asho ya Atau ikut mama lagi masak ya Jadi gitu lah bun Kalau dia udah bosen Main sendiri Harus ikut mamanya masak Selesai kloter pertama Masih ada lagi sisanya Kita lanjut lagi ya bun Ya Kita maksudnya buncisnya Kilo plastik Atau 1200 gram Kita aduk-aduk ya Bumbunya Biar meresam Garam lada Kaldu bubuk Tadi udah ada daun salamnya juga ya Yang aku Taruh Nah Kalau dipastikan Sudah semua Mama Iya Mama Papa Tinggal kita masukin Kecap bangunya Kecap bangunya Oh udah mau abis Kecap bangunya Kita tambahin ya Sama yang baru Oke Alhamdulillah Udah selesai ya guys Masaknya Ini udah kloter yang terakhir Sekarang tinggal Saatnya aku beberes Dan juga masukin makanannya Ke kulkas Tapi Nggak bakal semuanya Yang dimasukin kulkas Karena cuaca disini tuh Summernya Atau musim panasnya Tidak sepanas Di Indonesia Jadi beberapa makanan Akan aman Untuk ditaruh di luar kulkas Karena ini kan masih panas Jadi harus kita ademin Terus nanti malem Biasanya tuh Suhu disini Kalau musim panas Masih 10 derajat Atau 12 derajat Gitu Iya sayang Terima kasih Terima kasih Om Tante Udah ngikutin kita masak Dan tinggal besok Kita mukbang bareng Sama student Atau para pelajar Indonesia Di Belanda Tepatnya di kota Utreh Sampai besok Masak besar Masak besar Tuh ya Asya Aku temenin mama Masak Iya Selamat pagi Ada kakak dari PPI Utreh Himpunan pelajar Indonesia Utreh Kita lagi ngapain nih Ke bulan Kita lagi siapin Panasin semua Karena semalam Kita masukin kulkas Biar makanannya awet Jadi rasanya udah pasti enak Malah dijamin Lebih enak ya guys Kenapa? Karena Ini kan ayam kecap Kalau kita diamin Bumbunya meresap Semalam di kulkas Itu lebih Mantap lagi rasanya Ini semua kita panasin Di microwave Tiga menitan aja Abis itu kita langsung Ke bawah Ke taman Orang-orangnya juga Udah pada on the way Mau dateng Nah terus yang si buncis Ini karena besar Gak muat di microwave Jadi Kita bisa masukin oven Sekitar lima menit aja Untuk sekedar panasnya aja Bukan di oven Di Di bakar gitu Sabar udah lapar Belum bulan? Udah dong Gak sarapan ya Demi makan ini Bawang ini Udah harap banget Ya kan Isya raya Indonesia raya merdeka Dari orang Belanda Tapi Isya orang Belanda juga Gimana dong? Ya Isya? Gak apa-apa ya Sekarang udah bersahabat Indonesia sama Belanda Ya Isya? Ini aja Biasiswanya dari pemerintah Belanda Jadi jangan di itu lagi ya guys Udah biayain ini loh Siswa Indonesia Dapet uang dari pemerintah Belanda Belum sekolah gratis Betul Oke guys Jadi disinilah tempat kita Bakal makan-makan Sama lombanya Tapi kalau kita lihat Nanti lombanya terlalu banyak orang Kita bakal pindah Ke taman yang lebih besar Disini di Belanda Kita sudah bebas masker ya guys Jadi peraturan Coronanya juga Sudah dilonggarkan Kenapa? Karena sudah lebih dari 90% warga Belanda Sudah divaksin pertama Dan lebih dari 80% Sudah selesai vaksin kedua Jadi aturan di Belanda Kalau kita sudah selesai Vaksin yang kedua Setelah 14 hari Kita boleh dibebaskan Untuk traveling Ke seluruh Eropa Tanpa harus PCR lagi Termasuk acara-acara Seperti ini Sudah diperbolehkan Karena kita juga sangat Menaati prokes Atau aturan pemerintah Belanda Selama pandemi berlangsung Jadinya kita Kalau misalnya Dibilang lockdown Kita lockdown di rumah Kita gak kemana-mana Bahkan lockdown di Belanda Atau PPKM di Belanda Berlangsung dari Bulan Maret 2020 Waktu itu Sampai bulan Agustus Habis itu Dari Agustus Kita di Agak dibebaskan lagi Sampai bulan Desember Tapi setelah itu Dari Desember Sampai bulan May 2021 Kita lockdown lagi Jadi memang Sekali lockdown Kita 6 bulan Guys ya Tidak yang Cuma 2 minggu Atau 1 bulan Bener-bener Perjalanan Perjuangan Melawan pandemi Yang panjang Dan akhirnya kita sekarang Bisa menikmati lagi Hidup yang mulai Kembali normal Sudah tidak pakai masker Bahkan di dalam Supermarket pun Kita sudah gak pakai masker Kecuali pakai masker itu Cuma di Public transport Atau transportasi umum Seperti bus Trem Dan juga kereta Yuk kita siap-siap Kita Set up dulu Makanan-makanannya Bulan dan kareza Lagi mau beli Alat makan Tambahan Gitu ya Kayak piring Atau sendok Kertas Plastik Gitu Sama beli minuman Ya Jadi om tante Harus mau ya Divaksin ya Biar kita Bisa hidup normal lagi Terima kasih Yuk Kita siap-siap Ini gak sia-sia ya Masak tuh kemarin Mulai dari jam 10 pagi guys Dan semuanya happy Sendirian Bareng hasya Di gendong Anak banget Pake kecap apa nih? Kecap banget lah Kecap yang paling mewah Dan paling asli Dari warisan nenek moyang Tapi rasanya yang paling mantep sih Thank you Yanan Enak Sama-sama Nombok kedua nih Ini kecapnya tuh Kayak manisnya tuh pas ya Terus kayak Keliatannya kental ya Tapi kalo dimakan tuh Kayak gak segental itu Ngerti gak sih? Gurinnya juga anak nambah nih Nambah semuanya Banyak banget yang nambah Sambalnya kanan-anak abis loh Sambalnya juga abis Enak banget Karena apalagi tempe kecapnya Karena ini terletak di kecapnya ya Kita pake kecap bango Kecap yang Sudah warisan Dari nenek moyang Ini orang Jawa Kalo bilang Wena Pol Pake tangan lebih enak makan Iya Lebih nikmat Bikin orang napsu Bikin orang ngilar Kecapnya kerasa sih Kecapnya kerasa banget ya Meresap sampe ke dalam ya Kecap banget ya Kecap banget ya Kecap banget ya Kecap banget ya Terima kasih ya Ya sama-sama Jadi ya guys Dan ini empuk banget Meresap tuh Enak Enak Kak Ini chef lagi nih Aduh ada Ini dinilai sama chef Yang tenar di Belanda Gimana? Ini kenapa Bawannya pake tepung roti ya Tapi ayam kecapnya gimana? Enak Enak semuanya Jadi kuncinya memang di kecapnya ya Kecapnya ini enak ya Jadi enggak manisnya Gurih Nah itu bakas tanya Bukan manis suang Tapi gurih Langsung ke dalam Jadi enggak abis enak manisnya Ini nih Ayamnya Gimana rasa ayamnya Ayam kecapnya Enak banget Kayak Indonesia aja Kayak di Indonesia Kesukaan sajuran Iya nih Kesukaan kamu ayam kecap tuh guys Pemain bola internasional ya Ini pemain bola Indonesia Yang ada di Belanda Makan ayam kecap Dari kecap bango guys Luar biasa Biar menang ya Bolanya ya DMC Utrecht ya Kamu mau makan bebek Kami-kami Makan bebek goreng You can go anywhere Hey Guys Ini masih ada setengahnya Tapi kalau kita tunggu Bakalan bikin panjang banget vlognya So kita udahan dulu vlognya disini Masih ada orang-orang yang bakal on the way dateng lagi Terus orang-orang KBRI juga bakal dateng Karena abis ini kita mau lomba Lombanya ada lomba balap karung Masukin bebek ke dalam ember Dan juga lomba kelereng Tapi kelerengnya kita ganti Improvisasi Pakai telur puyuh Cuman vlognya sudah berbeda lagi ya So thanks for watching teman-teman Untuk vlog kali ini Masaknya berhasil Orang-orang suka Nambahnya sampai 3 kali Di bulan nambah berapa kali Aku nambah 2 kali Yang laki-laki semua 3 kali Nambahnya Oke So resepnya sudah terbukti banget ya Ini masih kita sisain untuk orang KBRI yang mau dateng nanti And I see you guys in my next video Bye Bye Totsins Om Shanti 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 Om Salam Sejahtera Assalamualaikum Kamu ngeliatnya dari jauh sini Yirga Indonesia 176 Indonesia Tampung Indonesia Tampung Yeay